Maka menjadi dasar bagi kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pertimbangan-pertimbangan dalam analisa yuris yang telah dibuat dan disusun oleh penasihat hukum terdapat tersebut. Sehingga setelah memberikan kesimpulan yang tidak benar dan keliru dalam menyatakan terdapat tidak terbukti serasa dan menyakitkan bersalah melakukan tidak benar yang sebagian kami dakwakan. Atas pertimbangan tersebut maka kami mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya agar tetap berkeyakinan mengambil seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah kami gunakan dalam menyusun analisa yuris yang telah kami buat dan kami tuangkan dalam seluat tuntutan sebagai dasar yang kuat untuk menyatakan terdakwa Hendra Kuanan Iska terbukti serasah dan menyakitkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang telah kami dakwakan dan buktikan dalam persidangan perkara aku. Berdasarkan urean tersebut di atas, menurut hemat kami perbuatan terdakwa telah terbukti seracah dan menyakitkan bersalah melakukan tidak benar terus serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak dalam lawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana masuk di dalam pasal 49, jumto pasal 33, undang-undang nomor 19 tahun 2012 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang informasi dan terhasil elektronik, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KWP serta surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 27 Juni 2003 yang pada prinsipnya kami selaku jasa penuntutum tetap pada tuntutan kami tersebut. Demikian refleks ini kami bacakan terhadap prioritas dakwa dan penasuk terdakwa. Semoga menjadi penerbangan bagi majlis takim dalam meniksa mengadil perkara ini. Terima kasih.